Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Sebelum memulai pembelajaran hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama ibu Ani Aryuni Dari SD Negeri 2 Palimanan Barat Anak-anak hebat kali ini sedang menyaksikan Channel Cantap Ilmu Kali ini kita akan belajar Tentang jenis dan besar sudut Yang merupakan materi kelas 3 tingkat sekolah dasar Anak-anak hebat yang ibu banggakan Sebelum ke sudut Kita akan mengenal dulu Pengertian sudut Nah, apakah sudut itu Nah, anak-anak hebat Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan Ibu ulangi Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan Perhatikan Ada garis yang pertama Kemudian yang ibu sebut sinar A Kemudian ada garis yang kedua Yang ibu sebut sinar B Nah, kedua garis ini berpotongan Nah, daerah yang dibentuk oleh perpotongan dari dua garis itu Namanya sudut Nah, yang ini merupakan besar sudutnya Dan titik potongnya merupakan titik sudutnya Ibu ulangi Ini titik potongnya merupakan titik sudutnya Untuk lebih jelasnya Contoh sudut berikut ini Perhatikan ya Nah, perhatikan Ada contoh sudut yang ibu gambarkan Sekarang kita akan membahas tentang sudut ini Ibu menggambarkan sinar AC Kemudian ada juga sinar AB Di sini ada tulisan 60 derajat Nah, sekarang kita akan mengenal tentang sudut lebih lanjut lagi Apa nama sudutnya? Nah, nama sudut dari ini adalah sudut CAB Perhatikan anak ya Nama sudutnya adalah sudut CAB Boleh tidak kalau disebut sudutnya sudut BAC Iya Boleh juga kalau kita menyebutkan sudut BAC Sekarang ada yang bertanya Bagaimana kalau diganti dengan sudut ABC? Apakah itu betul? Nah, sudut CAB tidak bisa diganti namanya menjadi sudut ABC Mengapa? Karena B-nya bukan merupakan suatu sudut ya Anak-anak hebat ya Sekarang kita lanjutkan Apa titik sudutnya? Yang menjadi titik sudutnya adalah titik A Yang merupakan titik potong dari sinar AC dengan sinar AB Kita lanjutkan Yang mana kaki sudutnya? Kaki sudutnya adalah sinar garis AC dan sinar garis AB Ini merupakan kaki sudut ya Ini kaki sudut, ini juga kaki sudut Nah, sekarang kita lanjutkan berapa besar sudutnya? Besar sudutnya adalah 60 derajat Oke, anak-anak hebat Sekarang ibu contohnya kita lanjutkan dengan yang kedua Mari kita coba Kalau anak-anak hebat tadi sudah mengerti Ibu memberikan contoh yang kedua Silahkan anak-anak perhatikan Ada sinar garis KM Ada sinar garis MN Kemudian akan membentuk sudut Pertanyaannya yang pertama adalah Apa nama sudutnya? Silahkan anak-anak hebat isi dulu Kemudian pertanyaan yang kedua Titik sudutnya adalah titik sudut apa? Berikutnya Kaki sudutnya yang mana? Dan yang terakhir Besar sudutnya berapa? Oke, anak-anak hebat Sudah diisi semua? Oke, kita bahas sama-sama ya Sekarang kita bahas yang pertama Nama sudutnya adalah Ya, bagus Nama sudutnya adalah sudut KMN Sudut KMN Nah, lanjutkan sekarang yang kedua Titik sudutnya adalah Titik sudut Ya, bagus Titik sudutnya adalah titik M Yang ini ya anak-anak hebat ya Ini titik sudutnya Nah, sekarang Kaki sudutnya yang mana? Kaki sudutnya adalah Garis KM Dan garis MN Baiklah, anak-anak hebat Sekarang kita lanjutkan Berapa besar sudutnya? Besar sudutnya adalah 90 derajat Oke, anak-anak hebat Sudah paham semua? Mengenal unsur-unsur sudut Nah, sekarang kita lanjutkan Dengan Mengukur sudut Nah, anak-anak hebat Sekarang kita akan belajar Tentang mengukur sudut Tentunya ada alatnya ya Anak hebat ya Apa nama alatnya? Nama alatnya adalah Busur derajat Alat untuk mengukur sudut itu Namanya busur derajat Kita akan mencoba mengukur Besar sudut ABD Berapa besar sudut ini? Nanti kita akan mencoba Mengukurnya dengan alat Yang namanya busur derajat Bagaimana langkahnya? Yuk kita pelajari sama-sama Cara mengukur sudut Menggunakan busur derajat Cara mengukur sudut Dengan menggunakan busur derajat Yang pertama adalah Tempelkan garis mendatar Busur derajat pada sinar AB Nah, ini sinar AB nya Anak-anak hebat ya Tempelkan busur derajatnya itu Pada garis mendatarnya Harus tempel lurus ya Ini Garis mendatar pada busur derajat Yang ini Yang ini Kemudian kita tempelkan Ya, kita tempelkan Kemudian Setelah itu Sudut menggunakan busur derajat Yang pertama Cara mengukur sudut Menggunakan busur derajat Dan yang pertama Tempelkan garis mendatar Busur derajat pada sinar AB Karena yang akan diukur adalah Sudut ABD Ya, anak-anak hebat ya Nah, kemudian Nah, kalau anak ingin tahu Inilah yang namanya Garis mendatar busur derajat Yang ini ya, anak-anak hebat ya Kemudian langkah yang kedua Adalah Himpitkan titik tengah busur derajat Dengan titik sudut Nih Titik tengah busur derajat Yang ini ya, anak-anak hebat ya Dengan titik sudut Harus berhimpit betul Bagaimana kalau Umpamanya titik sudutnya Agak geser ke sini Oh, nanti Hasilnya tidak akurat Anak-anak hebat ya Hasilnya tidak akan tepat Kemudian bagaimana Kalau titik sudutnya itu Nempelnya di sini Tidak pas banget dengan Titik tengah busur derajat Itu juga hasilnya nanti kurang tepat Oleh karena itu Titik tengah busur derajat Harus menempel pas Pada titik tengah Busur derajat Kita lanjutkan Sesudah pas Kita lanjutkan Lihat angka busur derajat Yang berhimpitan dengan sinar BD Lihat Lihat ya Kita lihat ada dari Angka 0, 10, 20, 30 Nah, kita ketemu di sini ya Anak hebat ya Nah, kita ketemu di sini Maka besar dari sudut itu adalah 60 derajat Sudah paham anak hebat? Itulah cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat Nah, anak hebat Kita lanjutkan sekarang Setelah anak-anak bisa mengukur sudut dengan busur derajat Kita akan mengurutkan besar sudut Ada beberapa sudut yang akan diurutkan oleh anak hebat Yang pertama Sudut A Ibu beri ukuran 30 derajat Sudut B Berukuran 90 derajat Sudut C Berukuran 120 derajat Sudut D Ukuran 45 derajat Dan sudut E 60 derajat Dari kelima sudut ini Kita akan mencoba mengurutkan besar sudutnya Nah, anak hebat Karena di situ sudah ditentumkan berapa besar sudutnya Maka, anak-anak hebat tinggal mengurutkan angka-angkanya saja Yang paling kecil adalah Yang pertama adalah Kita urutkan dari sudut yang terkecil ya, anak hebat ya Kita mulai Yang pertama adalah Sudut A 30 derajat Kemudian Yang lebih besar dari sudut A adalah sudut D 45 derajat Kemudian Yang lebih besar dari itu adalah sudut E 60 derajat Yang lebih besar dari itu lagi Adalah sudut B 90 derajat Dan terakhir Yang paling besar adalah sudut C 120 derajat Nah, anak hebat Seandainya Sudut-sudut yang ingin diurutkan Tidak tercantum angka-angkanya Tidak tercantum besar sudutnya Bagaimana caranya, anak hebat? Nah, anak hebat tinggal melihat saja Antara sinari yang satu dengan sinari yang lainnya itu Jaraknya itu Bagaimana? Kalau jaraknya semakin dekat Maka besar sudutnya semakin kecil Tapi jika jarak kedua sinarnya ini semakin jauh Maka sudutnya semakin besar, anak hebat Oke, anak hebat Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya Jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya Ada Tiga Kita mulai Yang pertama adalah sudut lancip Dua Sudut Siku-siku Siku-siku Tiga Sudut tumpul Nah, anak hebat Yang bagaimana sudut lancip? Yang bagaimana sudut siku-siku? Yang bagaimana sudut tumpul? Kita mulai Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat Kurang dari 90 derajat Nah, sudut siku-siku besarnya 90 derajat Sekarang, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat Ibu ulang Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat Sudut siku-siku besarnya 90 derajat Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat Oke, kita bahas satu persatu, anak hebat ya Kita mulai dari yang pertama adalah sudut lancip Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat Nah, contohnya kita lihat Nah, ada sudut LKM Itu setelah diukur dengan usur derajat, sudutnya adalah 45 derajat Sudut LKM yang besarnya 45 derajat itu merupakan sudut lancip, anak hebat Nah, sekarang contoh yang berikutnya adalah sudut KPR Nah, setelah diukur besarnya 60 derajat Maka, kurang dari 90 derajat Sehingga dikatakan sudut KPR adalah sudut lancip Berikutnya, sudut siku-siku Ya, perhatikan, anak hebat Seperti yang tadi dijelaskan bahwa sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat Nah, contohnya demikian ya Contohnya adalah sudut ABC Perhatikan, sudut ABC adalah sudut siku-siku Besarnya 90 derajat Untuk sudut siku-siku ini, anak-anak ciri khasnya adalah Antara sinar yang satu dengan sinar yang lainnya saling tegak lurus Sinar AB tegak lurus dengan sinar BC Oke, contoh berikutnya untuk sudut siku-siku adalah Sudut DEF yang ibu gambarkan Nah, sinar DE dengan sinar EF ini saling tegak lurus Sehingga sudut DEF besarnya 90 derajat Nah, anak hebat, kita lanjutkan dengan sudut tumpul Nah, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat Perhatikan contohnya, anak hebat Nah, perhatikan Sudut IOH ini besarnya 120 derajat 120 derajat ini lebih dari 90 derajat Sehingga sudut IOH adalah merupakan contoh sudut tumpul Contoh berikutnya, anak hebat Ada sudut FED Bisa juga dikatakan sudut DEF Nah, besarnya adalah 145 derajat Ini juga merupakan contoh sudut tumpul Sudah paham, anak hebat, tentang jenis dan besar sudut? Nah, sekarang kita akan belajar Tentang sudut sebagai jarak putar Anak hebat yang ibu banggakan Perhatikan jarum jam berikut ini Ada jam di dinding kelas kita Nah, anak-anak sudah tahu ya Pada jam ini tertera angka 1 sampai dengan angka 12 Sampai dengan angka 12 Jadi, ada 12 angka pada jarum jam Pada jam dinding Kemudian, anak-anak sudah tahu bahwa Satu lingkaran penuh adalah 360 derajat Nah, oleh karena itu Jarak antara satu angka dengan angka berikutnya Diperoleh dari 360 derajat Dibagi 12 Hasilnya adalah Hasilnya adalah 30 derajat Ibu ulang Dari mana 30 derajat ini? Yaitu 360 derajat Satu lingkaran penuh Dibagi 12 Hasilnya 30 Sehingga, besar sudut yang ditunjukkan pada gambar ini Yang jarum panjangnya pada angka 12 Dan jarum pendeknya pada angka 1 Besar sudutnya adalah 30 derajat Nah, karena besar sudutnya 30 derajat Maka, sudut ini dinamakan sudut lancip Anak hebat Terlanjutkan, anak hebat Sekarang, perhatikan Nah, pada jam yang gambar seperti ini Jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Dan jarum pendeknya menunjukkan angka 3 Kita hitung sama-sama Ada berapa sudutnya Ada berapa besar sudutnya Besar sudutnya kita hitung ya Satu Dua Tiga Tiga kali 30 derajat Jadi, sama dengan 90 derajat Dan ini merupakan sudut siku-siku Lanjut, anak hebat Nah, perhatikan sekarang Jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Dan jarum pendeknya menunjukkan angka 5 Berapakah besar sudutnya? Kita hitung 5 kali 30 derajat Sama dengan 150 derajat Jadi, pukul 5 tepat itu Menunjukkan besar sudutnya adalah 150 derajat Baik, kita lanjutkan Oh iya 150 derajat itu Karena lebih dari 90 derajat Maka ini merupakan sudut tumpul Anak hebat Oke, kita lanjutkan Sekarang Perhatikan, anak hebat Pada jam ini Pukul 6 tepat Nah, jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Jarum pendeknya menunjukkan angka 6 Berapakah besar sudutnya, anak hebat? Nah, kita hitung sama-sama Besar sudutnya adalah 6 kali 30 derajat Sama dengan 180 derajat Dan ini dinamakan sudut lurus Dan yang terakhir Pukul 12 tepat Jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Jarum pendeknya menunjukkan angka 12 Juga satu putaran penuh Nah, ini kita hitung Besar sudutnya 12 kali 30 derajat Sama dengan 360 derajat Nah, ini merupakan sudut satu putaran penuh Sudut satu putaran penuh Besarnya adalah 360 derajat Oke, anak hebat Kiranya penjelasan dari ibu Tentang jenis dalam besar sudut Adalah cukup sekian Untuk anak hebat Yang ingin lebih pandai lagi Dalam mengukur besar sudut Silakan anak-anak latihan Di rumah ada beberapa sudut Pada buku Silakan anak ukur Dengan busur derajat Supaya anak-anak lebih terampil lagi Itu tugas dari ibu Semoga anak abad Lebih terampil lagi Lebih pintar lagi Dalam mengukur besar sudut Semoga penjelasan dari ibu bermanfaat Ibu cakapkan terima kasih Dan ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati